Gejala Umum Terkena Penyakit Wasir Ambayan Pernahkah Anda merasa gatal-gatal pada daerah dubur? Terasa anus bengkak dan terlihat ada bintik-bintik darah pada tinja? Jika gejala-gejala tersebut disertai rasa tidak nyaman pada bokong. Terutama saat Anda duduk pada permukaan keras, kemungkinan besar Anda menderita wasir. Wasir bila dibiarkan terlalu lama dapat menyebabkan penyakit lain seperti peradangan usus. Hingga kanker usus besar. Jadi, walaupun tersedia banyak obat wasir di pasaran, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Mari ketahui penyakit wasir untuk lebih memahaminya, agar tahu cara pencegahan paling tepat. Gejala Umum Terkena Penyakit Wasir Ambayan 1. Keluar darah saat BAB, namun tidak disertai rasa sakit. 2. Terdapat percak-percak merah pada tinja. 3. Daerah dubur sering terasa gatal atau iritasi. 4. Bagian dubur sangat sensitif saat dibersihkan dengan tisu atau air. 5. Daerah dubur bengkak. 6. Bokong sangat tidak nyaman saat duduk pada permukaan keras. 7. Terdapat benjolan sekitar andus yang sangat sensitif. Wasir yang Anda derita bisa jadi tidak terlalu terasa. Atau hanya terasa nyeri dalam waktu-waktu tertentu. Jika yang Anda miliki wasir internal, Anda akan tidak terlalu merasa nyeri. Namun mungkin Anda akan sangat terkejut saat menemukan darah di tinja. Wasir eksternallah yang paling sering menyebabkan nyeri pada penderita wasir. Karena wasir eksternal terjadi di bawah permukaan kulit. Penderita akan merasa gatal pada daerah dubur. Apabila digaruk terlalu keras, darah dapat menggumpal dan membentuk trombus yang sangat sakit. Secara tingkat keparahan, wasir dibagi menjadi 4 stadium. Stadium 1, jarang sekali dirasakan sehingga belum mengganggu aktivitas kita. Cirinya antara lain yaitu pada anus terasa panas, gatal, susah buang air besar. Stadium 2, terasa sakit dan terjadi penderahan ketika buang air besar. Terkadang benjolan di anus keluar disertai penderahan. Dan wasir sering keluar dalam bentuk daging kecil dan dapat masuk kembali tanpa bantuan tangan. Stadium 3, menonjol saat mengejan dan harus didorong kembali sesudah defekasi. Serta bisa ada penderahan dan nyeri. Saat ini terjadi maka akan mengganggu aktivitas seseorang. Wasir sering keluar walaupun masih berbentuk kecil sebesar jari kelingking. Stadium 4, wasir yang sudah mencapai stadium 4 akan sangat mengganggu karena akan terus keluar. Walaupun sudah didorong dan bentuknya akan mulai nampak jelas bahkan cukup besar berbentuk. Lingkaran di sekitar dubur. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!